Satres Krim Polres Metro Bekasi berhasil meringkus peria berinisial MR warga Sukatani Kabupaten Bekasi yang berprofesi sebagai guru haji. MR merupakan pelaku pembunuhan terhadap Ardani, seorang tukang kelapa yang merupakan tetangganya sendiri. Polisi menangkap pelaku setelah memiliki cukup bukti keterlibatan aksi pembunuhan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sebilah gunting yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa korban. Terungkapnya aksi pembunuhan yang dipicu cinta segitiga ini bermula saat keluarga curiga adanya tusukan di tubuh korban. Pihak keluarga kemudian melaporkan ke polisi dan membongkar makam korban. Polisi menyebut aksi pembunuhan terjadi pada Selasa, tanggal 2 Februari, dini hari. Korban ditusuk saat tertidur di kamarnya. Untuk mengelabui keluarga korban, pelaku mengarang cerita bahwa korban bunuh diri. Banyak luka tusukan. Berapa luka tusukan? Empat. Empat? Dua, tete, dua. Leher. Perut. Perut. Itu korban ada di mana posisinya? Saya kurang tahu dikabarin udah kaku. Saya selesai kan posisinya di Tenggerang, saya lagi usaha, lagi dagang, ditelepon sama ada desa yang bontot. Ada korban logisnya? Pelaku mendatangi rumah korban pukul 2.00-2.00 tersebut. Kemudian masuk ke rumah korban dalam kanan putih, korban tidak tidur. Dan pada saat diulang makan di sana, pada hari rumah itu ada bunting, pelaku mengambil bunting. Pada saat mengambil bunting, korban terbangun. Dan ketika berhadapan dengan pelaku, pelaku langsung menunjukkan bunting itu sedangnya 5.00. Dua, dua di leher, 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 satu di korban. Motif dari belaku dilakukan penguruan rencana ini, yaitu adanya dendam. Dendam, pelaku terhadap korban karena ada penerah-penerahan asusila yang dilakukan oleh anak korban kepada anak pesan. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan istri korban. Asalnya, saat korban dieksekusi, istri dan anak korban berada di lokasi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau 20 tahun penjara. Lantaran melanggar pasal 340 Junto, pasal 338 tentang pembunuhan berencana.